Di sinilah lokasi terbaliknya bus kampus 01 Universitas Andalas bernomor polisi BA-7050A yang terjungkal pada Jumat 12 Februari lalu. Kecelakaan naas ini menewaskan Asril Zaini, sang sopir bus dan satu mahasiswa bernama Husni Atidewi. Dan tak sedikit pula korban luka parah yang akhirnya dilarikan ke beberapa rumah sakit yang ada di kota Padang. Hingga saat ini korban luka-luka masih menjalani perawatan medis. Satu hari pasca kecelakaan bus Unan, suasana di rumah sakit M. Jamil masih diramaikan oleh kerabat korban yang membesuk. Dari 11 korban luka-luka, 4 diantaranya sudah dipulangkan, sedangkan 7 lainnya masih dirawat. Korban ditempatkan di ruang rawat intensif dan trauma center. 7 orang tersebut atas nama Mega Mustika, Suci, Irma Murahma, Sunia Irma Novita, Munika, Kio David, dan Risha Utari. Salah satu korban bernama Irma diketahui keadaannya saat ini sudah mulai membaik. Nemi salah satu perawat menerangkan korban yang masih ditangani adalah korban yang mengalami cedera patah tulang, cedera rahang, dan cedera kepala ringan. Meskipun keadaan beberapa korban telah berangsur membaik, namun korban masih perlu dirawat inap beberapa hari ke depan. Kecelakaan ini tentunya adalah duka bagi segenap sivitas akademika Universitas Andalas. Selamat jalan kawan, selamat jalan pahlawan berguda putih 01. Kami berduka, punan berduka untuk. Dari Padang, Sumatera Barat, Heja Alne, Yori Adiyani, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.